Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lobamora. Sedara puluhan rumah warga di Kabupaten Sumba Timur rusak diterjang angin puting beliung. Hingga kini pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi para korban. Sedikitnya 41 unit rumah warga pada dua kecamatan yakni Kecamatan Pandawi dan Kecamatan Umalulu di Kabupaten Sumba Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Rata-rata kerusakan rumah yang dialami para korban pada bagian atap bangunan. Selain itu terdapat sebagian rumah warga lainnya hancur pada bagian tembok akibat tertimpa batang pohon yang roboh. Sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Sumba Timur ini. Meski demikian, warga memprediksi kerugian akibat bencana ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Bantuan yang terdata sekarang dua kecamatan, Kecamatan Pandawai dan Kecamatan Umalulu. Jadi kira-kira puluhan, empat persatu ya? Ya, sekitar 41 unit rumah. Bantuan apa sudah diberikan? Untuk sementara ini, dari pihak BPPD Kecamatan Sumba Timur menyalurkan bantuan emergensi berupa beras 50 kg, super mie 2 dos, gula pasir 3 kg, ini kopi 1 kg bersama ikan blek dan minyak bimung. Bantuan yang nyusul apa lagi nanti Pak? Nanti hasil verifikasi dari tim TNI, rusak beratnya berapa unit itu akan mendapat bantuan material perumahan. Pasca kejadian, pemerintah Sumba Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD langsung mendata seluruh korban bencana. Selain itu, pihak BPBD Sumba Timur pun telah menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa bahan makanan, serta terpal dan peralatan tidur bagi para korban. Untuk tahap jangka menyalurkan, pemerintah akan menyalurkan bantuan bahan bangunan bagi para korban untuk dapat membantu warga membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat mencana angin puting beliung. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!